Sampai jumpa di video selanjutnya. Tanggul di desa Sidodadi, Deliserdang, Jebol, beberapa desa kembali terendam banjir. Misteri jasad yang dibawa becak motor akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku yang membunuh karena sakit hati. Kepakaran terjadi di lokasi lahan penyimpanan ban dan pengelolaan ban bekas di Kelurahan Rengas Pulau, Kecematan Medan Marelan. Sebelas mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 jam. Satu petugas pemadam kebakaran harus dievakuasi ke rumah sakit. Api dan asap hitam tebal memumbung tinggi di atas permukiman warga di Jalan M-Basir, Kelurahan Rengas Pulau, Kecematan Medan Marelan, Kota Medan, Kamis Pekan lalu. Api berasal dari sebuah lokasi pengelolaan ban bekas. Tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di tengah banyaknya bahan yang mudah terbakar. Hempusan angin kencang membuat api semakin membesar. Sebelas unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Masih sehat tahap peninginan ya. Jadi lokasi kebakaran adalah berada di Jalan M-Basir di Kuma 32, Kelurahan Rengas Pulau, Kecematan Medan Marelan. Sebelas armada yang akan diturunkan ke hak hingga hari ini. Opsi yang terbakarnya adalah dudang ya, tempat penyimpanan ban bekas. Sehingga memang kami kesulitan dalam melaksanakan pemadaman. Hasil dari mesinnya-mesinnya di lapangan bahwa belum ada korban jiwa membutuhkan yang diturunkan. Kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Butuh 8 jam tim pemadam kebakaran untuk mencinakan api. Satu orang petugas terpaksa harus dievakuasi ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas akibat asap dari kebakaran tersebut. Sejauh ini diduga kebakaran dipicu ulah pekerja yang membakar ban bekas di dekat gudang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sebuah tanggul di desa Sidodadi, Kabupaten Deliserdang, Jebol. Tanggul tidak kuat menahan derasnya air banjir. Jembolnya tanggul membuat beberapa desa kembali terendam banjir. Tidak kuat menahan debit air yang terus tinggi menyebabkan tanggul di desa Sidodadi, kecamatan Batang Kuis, Jebol. Tim BPBD Kabupaten Deliserdang berusaha menanggulangi banjir yang menyebabkan jebolnya tanggul. Akibatnya terjadi penambahan debit air di empat dusun desa Sugiharjo. Padahal air banjir desa-desa ini telah sempat surut. Akibat banjir, hampir 26.000 orang dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Tanjung Morawa dan kecamatan Batang Kuis, terdampak banjir. Intensitas hujan yang tinggi membuat sungai Belumai meluap. Hal ini ditambah dengan buruknya aliran drainase, membuat banyak desa tergenang banjir. Tinggal satu desa di Kabupaten Deliserdang, yaitu desa Sugiharjo, kecamatan Batang Kuis, yang masih terendam banjir dan belum surut. Dikarenakan ada tanggul yang jebol di desa Sidodaji, sehingga menambah air menjadi tidak surut. Akibat banjir ini, banyak kerugian yang diderita warga, antara lain peralatan elektronik yang mengalami kerusakan terkena air banjir. Hari mulai hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jukat, ini adalah, karena jalannya macam beginilah Pak, kurang mana, kurang tinggi. Ini perlu dibangun lagi lah Pak, jalan kami ini, biar supaya nggak menipah airnya selanjutnya banjir. Ini nanti satu minggu baru selesai nanti banjir. Kemudiannya ya, rumah pecah-pecah, semen pecah-pecah, menterbese itu pun nggak bisa dipakai, ancur semua. Keluarnya dinding-dinding yang ibaratnya nggak permanen, itu dia kan ancur. Akibat banjir, proses belajar mengajar di desa ini ditiadakan. Meski posko pengungsian sudah semuanya dibongkar, namun posko kesehatan untuk daerah yang terdampak banjir masih tetap diaktifkan hingga air dinyatakan benar-benar surut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masih soal banjir kali ini datang dari Kabupaten Samosir. Ribuan warga dari empat desa di Kejamatan Harian Kabupaten Samosir harus tinggal di lokasi pengungsian. Warga harus diungsikan dengan kapal menyeberangi Danau Toba. Warga korban banjir bandang dari empat desa, Jumat sore harus berangkat ke pengungsian. Korban banjir bandang yang terjadi selasa pekan lalu harus meninggalkan rumah mereka yang telah porak-poranda. Para pengungsi yang sebagian besar terdiri dari orang tua dan anak-anak harus menyeberangi Danau Toba dengan menggunakan kapal penyeberangan. Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung semua biaya penyeberangan ke tempat pengungsian. Data dari pemerintah Kabupaten Samosir sudah ada seribu keluarga dari empat desa terdampak yang tinggal di lokasi pengungsian. Mereka ditempatkan di rumah-rumah warga, gereja, dan tempat lain di pintu batu desa Rianiate, Kecamatan Panguraran. Para pengungsi kembali ke rumah mereka pada pagi hari untuk membersihkan rumah dan kembali ke tempat pengungsian pada sore hari. Sesuai dengan himpuan Bapak Kecamatan desa, mungkin karena kejadian terjadi di Kecamatan, jadi kami dihimpau sama pemerintah desa untuk mengungsi. Sore kembali ke tenta, ke tempat pengungsian? Iya, ke tempat. Kalau pagi? Pagi pulang ke rumah, pulang ke rumah-rumah. Bersama keluarga ini? Iya, ada dua suami, anak, keluarga. Empat desa di Kenegerian Sihotang di Kecamatan Harian diterjang banjir bandang pada selasa pekan lalu. Banjir bandang membawa material lumpur, bebatuan, dan kayu gelondongan. Diduga kuat, banjir bandang ini disebabkan dari penebangan hutan telesamusir. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samusir. Beragam kegiatan dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden di berbagai daerah di Indonesia untuk bertemu para pendukung dan menjalankan safari politiknya. Berikut informasi selengkap ya. Mengunjungi Sumatera Utara, calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakebuming Raka disambut ribuan warga saat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Delhi Serdang. Tak sedikit, para pendukung meminta untuk foto bersama dan menyoraki Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Beberapa tempat akan dikunjungi Gibran, termasuk ke Danau Toba dan berkonsolidasi dengan tim pemenang Prabowo Gibran di Sumatera Utara. Sedangkan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri Sara Sehan, Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar yang membahas demokrasi dan ekonomi Indonesia. Capres usungan partai PDIP ini memberi rapor merah di akhir masa jabatan Presiden Jokowi atas penegak hukum, ham, dan korupsi. Sebenarnya persepsi publik hari ini berbeda yang kemarin kelihatan, terkas, dengan kejadian-kejadian terakhir ini jadi gapeng. Dan nilainya kemudian jublo gitu. Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual, semuanya. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan kepada semuanya. Dan saya percaya ini sesuatu yang penting. Masih di acara yang sama, calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan gagasan tentang demokrasi dan ekonomi. Menurut Anies, tahun 1998 Indonesia memasuki Orde Reformasi. Namun sayangnya dalam 25 tahun reformasi terjadi regresi demokrasi. Indeks persepsi, indeks korupsi, indeks kebebasan pers juga menurun. Anies mengatakan kondisi demokrasi di Indonesia dinilai dari kinerja aparat negaranya. Jika aparat negara mengambil sikap yang tidak netral, maka kepercayaan akan menurun. Jadi ketika kritik itu dirubungkan ruangnya, maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus berreview sebuah alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah kemencana, sebuah kebijakan makin solid. Muhammad Hamdani, Raisah Abu, dan Nur Ramadan melaporkan dari Deli Serdang, Makassar, dan Malang. Terima kasih.